Pemirsa ribuan santri Pondok Pesantren Idrisiyah Tasik Malaya Coba Barat dipulangkan lebih awal dalam rangka libur lebaran dan libur akhir tahun ajaran. Sedangkan ratusan santri dari sejumlah Pondok Pesantren di Pulau Jawa terus berdatangan menggunakan bus melalui terminal Mengwi, Bandung, Bali. Di tengah larangan mudik, sebanyak 1.200 santri Pondok Pesantren Idrisiyah yang berada di kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasik Malaya Jawa Barat, hari ini justru dipulangkan ke keluarganya dalam rangka libur lebaran dan libur akhir tahun ajaran selama satu bulan. Ribuan santri dipulangkan menggunakan bus untuk tujuan Jabodetabek dan Jawa Tengah, sedangkan yang di luar Pulau Jawa pun telah dipulangkan lebih awal karena dikhawatirkan tidak dapat tiket pesawat. Pemulangan santri ini dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan nantinya saat kembali pada Juni mendatang ke Pondok Pesantren, para pesantri wajib tes PCR dan antigen. Hal ini untuk memastikan para santri dalam keadaan sehat. Kepulangan ribuan santri ini pun diwarnai isak tangis dari sejumlah warga sekitar Pondok Pesantren. Masih-masih, cuman memang untuk yang wilayah sekitar Tasik Malaya, ini mereka mesti agak santai lah gitu, barangkali hari ini atau besok, atau mungkin ada yang beberapa hari ke depan baru pulang. Kalau yang luar Tasik, terkonfirmasi semuanya pulang ke kampung halaman masing-masing. Alhamdulillah, mudah-mudahan kemarin juga kita koordinasi dengan pengurus-pengurus yang ada di Zawiyah atau di daerah-daerah, kemudian bekerjasama juga dengan TNI dan Polri yang ada di Zawiyah-Zawiyah. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan seperti pemulangan di sebelum-sebelumnya. Sementara ratusan santri dari Banyuwangi, Jawa Timur memilih mudik lebih awal menuju Pulau Bali. Gelombang pemulangan ratusan santri ini lantaran pihak Pondok Pesantren memberikan waktu libur selama satu bulan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga masing-masing. Karena datang dari wilayah zona oranye dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang masih tinggi, santri wajib melalui prosedur pemeriksaan kesehatan ketat. Seperti pemeriksaan suhu tubuh serta wajib menunjukkan surat repit antigen dengan hasil negatif COVID-19. Bisi yang mengantarkan santri ini juga harus antri satu persatu untuk masuk ke terminal agar tidak terjadi kerumunan. Wali santri juga dilarang menjemput ke area terminal. Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!